Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru Bagi Anda KPM PKH dan BBNT Khususnya yang masih menunggu-nunggu Pencairan PKH tahap ketiga Alokasi bulan Mei dan Juni Maupun pencairan BBNT tahap keempat BBNT untuk alokasi bulan Mei dan Juni pada hari ini Dan pada kesempatan di video ini Saya akan mengupdate informasi terbaru Terkait hasil Pengencekan saldo bantuan PKH tahap ketiga Maupun BBNT alokasi bulan Mei dan Juni Pada hari ini apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum Dan juga update cek saldo pencairan BLT MRP tambahan Rp 600.000 Para KPM ini wajib mengetahuinya Perlu dipahami lagi bahwa proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga Dan BBNT alokasi bulan Mei dan Juni Ini dalam waktu dekat akan segera dicairkan Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui Bank Himbara Kemasing-masing kartu KKS Merah Putih Yang dalam waktu dekat Karena pada bulan Mei ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap ketiga Dan BBNT tahap keempat alokasi Mei dan Juni Dicairkan setiap 2 bulan sekali Khusus bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih Para KPM diharapkan untuk siap-siap Dan jangan sampai kaget Apabila ada kejutan saldo bantuan masuk Di kartu KKS Merah Putih Anda Pencairan PKH tahap ketiga Maupun BBNT tahap keempat Alokasi bulan Mei dan Juni BBNT senilai Rp 400.000 Dan perlu diketahui bersama Bahwa sebelum dicairkannya bantuan PKH tahap ketiga Dan BBNT tahap keempat Ini pihak pusat terlebih dahulu Akan melakukan proses mekanisme pencairan Perlu diketahui bersama Proses mekanisme pencairan Ini adalah proses-proses sebelum dicairkannya Bantuan PKH dan BBNT disalurkan ke masing-masing kartu KKS KPM Dan perlu diketahui lagi tahapan proses mekanisme pencairan Yang pertama pihak pusat akan melakukan proses Mengeskakan para KPM PKH dan BBNT untuk menetapkan masuk Sebagai penerima bantuan PKH dan BBNT di Termin 1 Dan SK ini ditetapkan bagi KPM PKH dan BBNT yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan yang namanya SPM Atau Surat Perintah Membayar Ke KPPN atau Kantor Perbendaharaan Negara Untuk diterbitkan SP2D Atau Surat Perintah Pencairan Dana Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Ini nanti akan diteruskan ke pihak Bank Himbara Dan baru akan dimulai dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM Yang namanya sudah masuk di dalam SP2D data bayar tersebut Dan berikut langsung saja hasil cek saldo pencairan PKH tahap ketiga Dan BBNT alokasi Mei dan Juni Maupun pencairan tambahan BLT MRP 600 ribu pada hari ini Para KPM ini bisa dilihat Bukti struk pengecekan kartu KKS PKH dan BBNT Ini sudah dicek saldonya masih kosong Masih 0 belum ada tanda-tanda pencairan Perlu dipahami SP2D Surat Cair Bantuan PKH tahap ketiga dan BBNT Mei dan Juni Maupun BLT MRP itu belum diturunkan Surat Cairnya Hal ini yang menyebabkan soldonya masih kosong pada hari ini Saya selalu menghimbau bagi Anda KPM PKH dan BBNT Diharapkan untuk jangan terburu-buru dulu untuk mengecek KTM Ataupun ke agen Karena proses pencairan PKH tahap ketiga Maupun BBNT tahap keempat alokasi bulan Mei dan Juni Ini belum dimulai disalurkan Ini sudah ada saldonya Buktinya masih kosong Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Selamat menikmati